Seorang dokter mengunggah hasil ronsen paru-paru seseorang yang terinfeksi virus COVID-19. Dalam unggahannya, dokter itu menampilkan perbandingan hasil ronsen paru-paru pasien COVID-19 yang sudah vaksin dan yang tidak vaksin. Foto yang diunggah dokter bernama Dr. N. Gabriel Chan pun viral di media sosial. Awalnya, Dr. N. Gabriel Chan menampilkan 4 foto hasil ronsen sebagaimana dikutip tribunews.com dari Manila Buletin pada minggu 25 Juli 2021. Dalam foto-foto itu dijelaskan kondisi paru-paru orang yang sudah mendapat vaksin Sinovac, AstraZeneca hingga Pfizer. Dr. N. Gabriel Chan menjelaskan pengalamannya tentang bagaimana vaksin COVID-19 yang berbeda menawarkan perlindungan yang sama. Hal itu dilakukannya untuk mendorong masyarakat agar mau divaksinasi. Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum dan Pusat Medis Cina tersebut menjelaskan tiga di antara foto ronsen yang dibagikannya memiliki kasus ringan hingga tanpa gejala karena sudah divaksinasi lengkap. Sementara satu pasien yang saat itu tidak divaksinasi mengalami sesak nafas dan dirawat di ruang intensif care unit. Ia mengatakan masyarakat untuk mendapatkan vaksin apapun yang tersedia. Hal itu berguna untuk melindungi diri dari penyebaran COVID-19 dan rawat inap di rumah sakit. Diberitakan Kompas.com sebelumnya, jurubicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut vaksin virus corona yang kini dimiliki Indonesia mempunyai efektivitas tinggi. Vaksin itu disebut masih efektif untuk melindungi masyarakat dari varian virus Delta yang berasal dari India atau B.1.6172. Wiku mengatakan efektivitas vaksin COVID-19 yang dimiliki Indonesia melebihi 50%. Namun demikian kata dia, pada prinsipnya setiap virus pasti akan mengalami mutasi dalam rangka mempertahankan diri. Proses mutasi itu bisa berlangsung terus-menerus apabila potensi penularannya masih tetap terjadi. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa vaksin betul-betul bisa memberikan proteksi kolektif atau herd immunity bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton!